Intro Halo teman-teman Bikits Bikits kali ini ingin membahas film Doraemon lagi nih Film ini menceritakan tentang Doraemon berpetualangan di negeri angin Penasaran kan dengan perjalanan Doraemon dan teman-temannya? Yuk kita simak! Awal cerita Seekor anjing tua pergi ke masa depan menggunakan mesin waktu untuk bertemu dengan seseorang yang memberinya sebuah kendama Akan tetapi mesinnya mengalami kerusakan dan dia berubah menjadi seekor anak anjing yang akhirnya ditemukan oleh seekor kucing peneliti Pada masa kini Nobita menyelamatkan seekor anjing terlantar yang tenggelam ke sungai saat sedang bermain bersama Jain dan Suneo di pinggir sungai Karena merasa kasian kepada si anjing, ia memutuskan untuk membawanya pulang dan menyembunyikannya menggunakan alat kandang anjing di dinding Dan menamainya Ichi Ia secara rahasia memberi Ichi makan dan bermain dengannya menggunakan kendama miliknya Tak lama kemudian Nobita juga menghadapi seekor kucing terlantar dan menamainya Zubu Akan tetapi ibunya akhirnya mengetahui tindakan Nobita tersebut Dan memaksanya untuk membuang mereka ke gunung menggunakan pintu kemana saja dari kantong ajaib Doremon Tapi secara tidak sengaja, ia menemukan lebih banyak anjing dan kucing terlantar yang terancam bahaya karena penggundulan hutan Dengan banyaknya binatang peliharaan yang terlantar, Nobita dan teman-temannya memutuskan untuk mengirim mereka ke masa lalu Kemasa 300 juta tahun yang lalu Masa dimana belum ada makhluk hidup Setelah menggunakan senter evolusi supaya mereka bisa menggunakan mesin pembuatan makanan Mereka berpisah dan Nobita berjanji bahwa ia akan kembali Pertengahan cerita Akan tetapi ketika mereka mencoba mengunjungi Ichi dan yang lainnya Pada keesokan harinya, mereka mengalami gangguan ruang dan waktu Memaksa mereka mendarat darurat pada masa seribu tahun setelahnya dari tujuan awal mereka Dan yang lebih mengejutkannya lagi Mereka mendapati bahwa para anjing dan kucing telah menggunakan senter evolusi secara berlebihan Yang membuat mereka berevolusi sangat cepat sehingga mampu membentuk peradaban yang dapat menandingi Bahkan melebihi peradaban masa kini Karena mesin waktunya rusak, mereka harus menunggu sampai mesin waktunya diperbaiki Sambil menunggu, mereka pun menjelajahi peradaban tersebut Pada saat mereka bertemu dengan sekelopok remaja pencuri Bultaro, Duke, Chiko, dan pemimpinnya Hachi Nobita yakin bahwa Hachi adalah Ichi karena mereka sangat mirip Walaupun masa mereka berbeda Nobita dan kawan-kawannya membantu para pencuri tersebut untuk menerobos sebuah taman bermain Yang mereka curigai adalah tempat orang tua dari para pencuri tersebut dipenjarakan Menggunakan sebuah bor, mereka sampai di ruangan tempat disimpannya sebuah mesin Tetapi mereka diserang oleh para penjaga sehingga terpisah Doraemon dilumpuhkan dan dibawa oleh seorang penjaga sementara yang lainnya dimasukkan ke dalam sel tahanan Sementara itu, pemerintah memprediksikan hujan asteroid akan menghantam bumi Dan untuk mengevakuasikan para penduduk kota Mereka memerintahkan bongkahan noradium yang merupakan bahan bakar untuk pesawat luar angkasa Untuk segera dikirimkan kepada mereka Akan tetapi bongkahan tersebut telah dicuri oleh Neko Jorah Seorang bangsawan kaya raya Ketika Doraemon siuman, Neko Jorah sudah menunggunya Neko Jorah menjelaskan bahwa ia berniat untuk menggunakan mesin waktu bertenaga noradium untuk pergi ke masa depan Sehingga ia bisa membalas dendam kepada manusia Karena sudah melentarakan manusia yang membuang peliharaan yang sudah tidak dibutuhkan dengan mengubah mereka menggunakan senter evolusi Seperti yang diriwayatkan oleh leluhurnya, Zubu Ia berhasil menipu Doraemon untuk memperbaiki senter tersebut dengan mengancam akan membunuh Sami Seekor kucing idola yang dicintai oleh Doraemon Yang ternyata adalah anak buah Neko Jorah Setelah terbebas dari penjara, Nobita dan lainnya berusaha untuk menyelamatkan Doraemon Dan merebut kembali noradium yang dicuri Doraemon berhasil merusak senter evolusi setelah pertarungan sangit dengan Neko Jorah Dan melarikan diri bersama Sami Sementara Nobita dan Hachi berhasil mencegah mesin waktu milik Neko Jorah untuk beroperasi Akan tetapi, sebuah meteor menambrak mesin tersebut dan menenggalamkannya Menyebabkan noradium tidak bisa digunakan lagi Hachi juga ikut tenggelam dan saat Nobita menyelamatkannya Hachi menyadari bahwa ia sebenarnya adalah Ichi dan sang anjing tua yang diperlihatkan di awal film Ichi ingat bahwa ia menyimpan monumen berbentuk Nobita yang terbuat dari noradium Mereka mengambil monumen tersebut dan menyerahkan kepada pemerintah Menghancurkan mesin waktu Neko Jorah serta menangkapnya dan anak buahnya Akhir cerita, pemerintah akhirnya berhasil menyiapkan pesawat luar angkasa Dan segera mengevakuasi penduduk tepat sebelum asteroid menabrak bumi Nobita pun berangkat pulang bersama teman-temannya setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ichi Wah seru banget nih filmnya Selain itu, Bikits juga membahas film-film deramon lainnya loh Yang pastinya tidak kalah seru juga Terus pantau channel Bikits ya Dan juga nyalakan loncengnya teman-teman Supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Bikits Terima kasih semua Salam sehat Bye-bye